Hai 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 Assalamualaikum Hari ini kita mau pergi beli alat-alat untuk 100 hari ibu mertua Di sini aku pergi bareng kakak-kakak ipar, adik ipar, kemudian ada juga ponakan Di kampung suami aku masih mengadakan tradisi 3 hari, 7 hari, dan 100 hari Setelah doa 80 hari kemarin, aku dan kakak-kakak ipar sudah mulai bincang-bincang untuk beli alat-alat untuk 100 hari Maka jadilah hari ini kami untuk pergi ke penari Tadi kami mau jemput kakak ipar, kalau di sini kami manggilnya Ma'uwa, ternyata Ma'uwanya di sini Di rumah kakak ipar, ibunya Ma'ura Sambil menunggu kakak ipar, kami mampir dulu karena lihat ngasadam sama anaknya lagi main layangan Kita lanjut lagi, dan Alhamdulillah ini jalannya sudah mulai mulus meskipun baru setengah Dan ini kita sudah tiba di simpang pabrik Sawit Perjalanan dari kampung suami menuju ke penari itu kisaran 20 atau 30 menit Seandainya teman-teman dari Sumbar mau ke Bungkulu Pastinya melewati kabupaten Muko-Muko Dan melewati simpang 3 penari dengan tanda Tugu Sawit Nah ini dia simpang penariknya, kalau belok ke kanan itu arah ke Sumbar Kalau kita lurus saat sekarang ini itu arah ke Bungkulu Kalau ditanya aku pernah ke Bungkulu, ups, belum sih Kakak ipar bilang kalau perjalanan ke Bungkulu itu kisaran 5 jam atau 6 jam Yah, samalah kayak perjalanan dari Padang ke Pasaman Barat Selamat tinggal disini, aku paling sering itu ke penari jalan-jalan bareng suami Karena disini tuh pusat kulinernya banyak banget Sehingga aku jadi ingat kampungku Nah mulai dari simpang ini, kami mulai berpelan karena menunggu kakak-kakak ipar Eh ini dia, hai Nah oke gak lama kemudian kita nyampe di tempat tujuan kita mau beli alat-alat untuk 100 hari ibu mertua Yeay akhirnya sampai, ini tokonya Ih Tete lucu banget Ada Yuk Dinda juga, tuh dadadadada, hai Yuk yuk yuk, sekarang kita masuk Di sini tokonya lengkap banget Dari ujung kepala sampai ujung kaki Ada semua Ada Yuk Dinda lagi pilih-pilih Kemudian ini Maura Kemudian ini ada Ayu atau kakak ipar lagi milih tabung air minum Di sini aku ngambil video dikit-dikit aja Karena harus bantuin orang kakak ini Atau Ayu ini untuk milih-milih Ya gak mungkin dong, kita lepas tangan gitu aja Setelah kita pilih, kita kumpul di sini dulu di kasirnya Kemudian kita lanjut lagi pilih-pilih Eh aku nemu sendal, ii bagus banget sih sebenarnya Tapi kapan-kapan aja kita belinya untuk diri sendiri Setelah kita pilih-pilih, kemudian ini di kasir lagi ngitung-ngitungnya semua Kemudian aku nyelip-nyelip-nyelip Udah tau badan segede ini masih mau nyelip Di sini aku berdiri karena nunggu barang untuk diambil, untuk diangkut ke mobil Ya ya ya, kita angkat dulu ya barang-barangnya masuk ke mobil Nah setelah dari sini, kita mau pergi makan-makan dulu Kita mau makan mie ayam Nah di sini tempat kita makan mie ayam Dan kita pilih tempat duduknya yang lesehan Biar enak aja gitu makannya bareng-bareng Nah ini ada keponakan nih, gemes banget Anak bujang yang selalu bikin gemes Ini dia tadi beli-beli mainan, dia pilih-pilih sendiri Semuanya udah ngambil posisi tempat duduk Hai ya yuk Ini ma'uwo, ini ma'uwo Kakak Ipar, ini ma'ura Ini ibu ma'ura Dan ini suaminya kakak Ipar Kakak Ipar yang mana? Yang ini Si makna Setelah pesan-pesan, akhirnya mie ayamnya datang juga Ihh, bikin ngiler banget gak sih? Enak banget nih mie ayamnya Serius dah Seperti biasa ya Aku tuh makan mie ayam Gak pake apa-apa Dan kuahnya tuh pun cuman dikit aja Gak pake sambal Gak pake kecap Dan gak pake cabai Kalau mau pake cabai pun ya Sekedar aja sih sebenarnya Aneh kan? Bukan mie ayam aja sih aku buat seperti ini Contohnya Bakso, miso, soto Ya bebaur kuah lah Aku memang gak suka banget Dipakein saus Ataupun kecap Dan kalau mau pake cabai ya cuman sedikit aja gitu Karena enak banget kalau kayak gini Oke kita lanjut lagi Pilih-pilih baju Ada ma'uwo dan ma'angah yang pilih-pilih baju Tadi kita udah ambil dasar juga Eh anak bujang Ganteng dadah Setelah kita beli baju Kemudian kita beli sate Itu untuk orang rumahnya Kakak-kakak ipar Halo anak ganteng Halo, halo, halo Kemes banget Eh ma'uwo nya gak ada Karena ma'uwo pergi beli jilba Dan disini kita masih nunggu Satenya dibakar Tee, sate Eh ingat drama apa gak sih Setelah dari sini Kita beli minuman Namun gak ketek videonya Terima kasih sudah menonton video aku Jangan lupa untuk like, komen, dan salin tautan Di follow juga ya Bye Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya